Ya, yang terbaru itu sampai saat ini untuk terbarunya seperti surat yang disampaikan oleh BKN, umum BKN terkait dengan penyusuhan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi P3K-20 tahun 2021. Mungkin Bapak-Ibu sudah melihat di laman pbpk.kemenjikgu.go.id maupun di laman sscsnpkn.go.id. Saat ini kita sudah mengumumkan pasca sanggah terserta seleksi kompetensi. Jadi Bapak-Ibu pasti lega ya kalau sekarang ini sudah lulus administrasi semua, tapi jangan senang dulu karena masih ada seleksi substansi atau seleksi kompetensi. Tapi dari data yang masuk ke kami, itu peserta pelamar 925.637 untuk memperobotkan 506.240 informasi, itu kecil sekali yang tidak memenuhi syarat. Jadi kami melakukan berbagai negosiasi, diskusi dengan KL terkait, supaya Bapak-Ibu ini itu bisa paling tidak lolos dari saringan pertama. Jika ada sedikit segelintir yang tidak lolos, itu memang sangat tidak bisa ditolong. Contoh ya Mas, kalau di situ yang sangat bertentangan dengan Permain Pan-RB nomor 28 tadi, misalnya dia penyandang disabilitas, tidak boleh, ada tertulis dalam situ melamar untuk penjas buruh lelah raga. Nah, contohnya seperti itu yang sangat tidak mungkin kami bantu. Jika sejauh bisa kami lakukan, kami ingin memberikan kesempatan seluruh buruh norel itu untuk berlagak dulu uji-unjuk kebolehan dalam ujian. Tadi kan ada tiga kali ujian yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada guru untuk ikut seleksi. Dan itu usia terbarunya ya. Nah, Bapak-Ibu kan banyak pertanyaan nih, baik di Instagram berbadi maupun di laman resminya kemenikbud, itu ada pertanyaan terkait dengan kapan ujiannya akan dilaksanakan. Jadi ujian yang dilaksanakan itu jadwal dari kemenpan sudah ada. Tapi biasanya kami akan rapat laju untuk menetapkan, melihat perkembangan kondisi terkini. Kalau di dalam jadwal yang dipublikasikan secara resmin dengan laman BKN momen kemenpan, itu kan jadwalnya itu umum untuk seluruh seleksi ASN maupun JPNS itu di akhir bulan Agustus. Namun karena melihat kondisi pandemi seperti ini, apakah Bapak-Ibu kan harus hadir di JTUK atau tempat ujian kompetensi, maka kita akan melihat. Nah, nanti sabar saja Bapak-Ibu, jangan terlalu emosi ya. Sering saya itu loh, Mas, diomel-omelin oleh Bapak-Ibu guru ini, tidak mau kerja, tapi kami terima dengan lapang hati saja. Bahwa nanti itu pasti akan kami komunikasikan kepada Bapak-Ibu guru melalui raman resmin. Bahkan, Mas, untuk saat ini, hasil yang sedang berproses saat ini, sedang koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan proktornya, pengawasnya, TUK-nya, ketersediaan komputernya, dan juga koordinasi dengan kemenang terkait digitalisasi soal. Karena soal kemenang itu ya, Bapak-Ibu, Pak Setopo, itu memang bukan ranahnya kemendiru untuk menyiapkan modul maupun soal. Karena secara substansi bukan di kami, maka itu ada di kemenang. Kami juga tadi koordinasi. Nah, hal yang sedang berproses saat ini tadi, jadi, memverifikasi kembali, saat ini, Bapak-Ibu guru, jika saat ini belum tidak termasuk dari 900 ribu dan tidak lolos memperebutkan 506 ribu tadi, jangan kecil hati, karena kami sedang mengajukan kebutuhan lagi, selisih dari 1 juta yang belum diajukan. Jadi sebenarnya dari kemen dikutuh mengajukan 1 juta, Bapak-Ibu harus tahu prosesnya. Tapi daerah itu mengajukan formasinya tidak sebesar yang dibutuhkan. Sehingga muncullah angka 506. Tapi kami itu butuhnya 1 juta sebenarnya. Oleh karena itu, karena ada kesempatan tahun 2022 untuk melanjutkan seleksi buruk 3K ini, kami sedang melakukan verifikasi dan update data, selisih dari 506, berarti 500 ribu lagi, plus akan menggantikan guru yang akan pensiun di tahun depan. jadi sekitar 700 ribuan. Itu yang sedang kami ajukan, termasuk meskipun belum ada pendek yang seperti Pak Topo harapkan, tapi Pak Dirjen meminta saya untuk mengajukan itu untuk kebutuhan saya. Jadi ini sekarang lagi sedang pojang klinik, sinkronisasi, usulan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mengatasinya itu, untuk jika ada Bapak-Ibu yang belum ada pertanyaan terkait dengan hal itu, kami juga sudah membuatkan help desk, sudah membuatkan call center, telegram, yang Bapak-Ibu bisa komunikasi pukul 7 pagi sampai pukul 23, Mas. Dijalap live oleh orang-orang yang sudah kami latih untuk menjawab semua pertanyaan, Bapak. Coba tuh Pak Sutopo, 7 pagi sampai 23.00 jam 11 malam. Nah itu tuh jam berapa Pak tidurnya? Nah itu, tapi demi apa semua? Ibu Bapak Guru. Kami sudah mencoba juga, juga langsung dibalas Pak, langsung 5 menit itu langsung terbalas. Oh, luar biasa kan Pak? Bapak-Ibu, guru yang saya cintai semuanya, saya tahu Bapak-Ibu sudah bersiap, sangat berharap dengan seleksi ini. Dan satu step sudah dilalui, yaitu lulus seleksi administrasi. Ini saatnya Bapak-Ibu tinggal berusaha dan berdoa. Kami di sini, di pusat itu, sangat ingin Bapak-Ibu semua berhasil. Dan tolong Bapak-Ibu, jangan percaya dengan hoax apapun. Kami kerja terus untuk keberhasilan seleksi ini. Sampai saat ini kami, sampai malam-malam di PONT PKM, terus menyiapkan segalanya, dan Bapak-Ibu bisa terlaini dengan baik. Dan jangan percaya hoax, yang Bapak-Ibu lakukan adalah mengecek laman-laman resmi, seperti buruppk.kemeniku.gud.id, maupun ssdsnbkn.gud.id. Di situlah semua informasi yang resmi, Bapak-Ibu bisa dapatkan. Jadi itu saja, Bapak-Ibu tetap semangat, dan semoga berhasil semuanya, membutuhi seleksi. Dan jika pun nanti tidak berhasil, masih ada kesempatan di tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih. Tuh-tuh. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton